Intro Mantan penyidik KPK Praswat Nugraha menyebut pengakuan kaya sang panggara tidak rasional soal harga 1 tiket jet pribadi setara 90 juta. Menurutnya harga tiket jet pribadi dengan destinasi Indonesia Amerika Serikat seharusnya lebih mahal dari yang disebutkan oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi itu. Oleh karena itu, Praswat mendesak KPK agar lebih skeptis atas kasus tersebut. Dilansir dari tribunews.com, hal itu disampaikan Praswat pada Rabu 18 September 2024. Dalam keterangannya, Praswat mempertanyakan angka yang diberikan oleh Kaya Sang sebab harga tiket kelas bisnis dari maskapai komersil biasa atau non-private jet ketujuan yang sama memiliki harga jauh lebih mahal. Berkecadara itu, KPK bisa melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap Kaya Sang. Terlebih ada pula kemungkinan bahwa fasilitas pesawat jet pribadi bukan satu-satunya pemberian jika dibandingkan dengan kasus lainnya. Sebab pemberian gratifikasi dalam sejarah penanganan kasus di KPK tidak pernah tunggal. Praswat pun mengatakan bahwa KPK biasanya bisa membuktikan kasus serupa. Namun dalam dugaan gratifikasi Kaya Sang ini, KPK terkesan kebingungan memahami anatomi dugaan gratifikasi Kaya Sang. Ia pun meminta agar KPK tidak membodohi publik.